Terima kasih. Ini lantai satu lo ke dua ke tiga. Yang mana lantai satu kok? Ini lantai satu. Ini dua ke tiga. Jadi kalau lantai satunya ditutup. Ini ada yang pakai. Kayak gini ya. Ini lantai satu tiga. Ini kita buka misalnya ya. Ini satu sama tiga. Ini satu sama tiga. Ini satu sama tiga. Ini enggak bunyi. Dua nya botol tapi enggak ketemu. Kalau dari dak nya enggak ada yang kelihatan rembus gitu. Kita coba juga dari ini apa namanya. Plus nya gitu ya. Nanti masih baru ya. Kejadian bocornya berapa lho? Itu mingguan lah. Ini ada bolak balik ganti. Otomatis ada bolak balik ganti ya? Iya. Sampai lele ya. Oke. Kalau kita biarkan ini buka terus. Sampai pagi. Enggak pakai air nih. Makan kosong. Ini benar yang lantai dua kok. Udah fix. Ya benar ya lantai dua ya. Muras ya. Oke untuk permasalahan hari ini. Ini posisi mesinnya. Kita detect ya. Nah seperti ini. Disini ada tiga stop keran. Menghubung ke lantai satu. Lantai dua. Lantai tiga. Nah jadi apabila stop keran. Lantai dua ditutup. Nah dia akan mati. Ini posisi satu. Ada yang mati air. Ada yang mati air. Ada yang mati air. Jadi mungkin. Setelah ini kita akan lakukan. Check pressure di lantai dua. Mungkin itu aja kali ini. Ini kita ketemu kanehan gitu ya. Sebenarnya gak aneh sih. Kalau dari bagian tipa. Dari mesin pendorong itu. Harusnya. Setiap lantai dia putus gitu kan. Cuma ini kan katanya yang bermasalah di lantai satu. Eh lantai dua. Tapi dari lantai dua itu. Ini kita posisi lagi di lantai satu. Nah kedengar suara bocor. Dari segi grafik. Itu cukup tinggi. Nah dari segi suara. Nah dia bernak gaung. Nah. Lebih jelas tuh kayaknya. Lebih jelas tuh kayaknya. Ini. Bakal kita bongkar. Kita ngelihat. Apakah jalur ini. Harusnya kan yang bermasalah di rumah ini. Di lantai dua. Sementara. Sementara. Untuk jalur lantai satu. Dan lantai tiga. Kita close. Kita tutup. Ini. Hanya buka. Bidet. Ataupun. Falep. Stock run. Untuk lantai dua. Tapi ini. Terdengarnya. Di lantai satu. Di posisi di sini nih. Memang. Kalau dari. Ditarik lurus. Ditarik lurus itu. Ini jalur. Pipa turun. Sama pipa naik. Ada di sini nih. Nah. Makanya area ini. Bakal kita bongkar. Kita lihat. Masalahnya tuh. Bagaimana. Oke. Oke. Posisi. Bocornya. Telah dapat ya. Ini. Posisinya. Di lantai satu. Heran juga. Karena. Posisi. Stop run. Lantainya. Tidak sesuai. Seharusnya. Di lantai dua. Ini. Terdapat. Di lantai satu. Oke. Selanjutnya. Kita akan lakukan. Pembobokan. Karena memang. Sudah. Peks di sini. Kalau biasa. Tangap di pagi. Mungkin. Paling tidak mau. 30 cm. Tidak sampai. Tidak sampai. Tidak sampai. Tidak sampai. Maka. Tidak sampai. Tidak sampai. Lombang. Lombang. Tidak. Ada yang tanamnya. Tidak. Tergantung ya. Tergantung. Dari depan. dalam harusnya tapi kalau misalnya dia ada perombakan bisa jadi dia berubah bisa naik dia gitu bisa mengikuti dia lagi dia 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Tahan kita. Tahan kita. Tahan gitu aja. Tahan gitu aja. Tahan gitu aja. Oke Oke Kita coba Buka Air Tes mesin Airnya Oke Posisi saat ini Lantai 1 dia aktif Maksudnya Gak ada di putus Lantai 3 Aktif Dan lantai 2 ini yang di Drop yang bermasalah Ini kalau kita buka Kita buka dulu ya Apakah dia itu masih Hidup mati-hidup mati lagi Atau Sudah berhenti Kalau misalnya masih hidup mati-hidup mati lagi Nanti kemungkinan besar ada yang bocol Oke Bismillah Hidup Ini kalau kita buka Tidak Sekarang Tidak yang kita sambung tadi itu kejut ya jadi kayak ngepress nya itu dia langsung kuat gitu jadi bisa-bisa lemnya takutnya lepas tapi ini udah aman berarti lantai duanya udah diaktifkan lantai tiganya sudah diaktifkan dan satunya juga udah diaktifkan mesinnya sudah berhenti tidak mau mau cetak-cetuk ataupun hidup mati-hidup mati lagi ini bakal saya timer mungkin sekitar 10 hingga 12 menit apakah mesinnya ini masih hidup mati-hidup mati lagi atau tidak Oke saya mulai timer dari sekarang nanti kita akan ketemu di saat timernya sudah 12 menit Oke ini udah lebih dari 12 menit kita ada timer nah dari 12 menit si mesin pendorongnya udah nggak ada lagi hidup mati-hidup lain hidup mati lagi artinya untuk masalah kebocoran sudah teratasi dan tidak ada lagi kebocoran di rumah ini dengan catatan di lantai tiga udah kita aktifkan lantai dua yang bermasalah udah diaktifkan dan tidak nggak ada masalah lagi dan lantai satu juga sudah aman artinya pekerjaan selesai Terima kasih.